Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkapkan modus korupsi yang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan Platnera. Dilansir CNN Indonesia.com, Erick Thohir menyebut salah satu modus yang sering digunakan adalah dengan sengaja menghilangkan aset. Selain itu, ia juga menyebut investasi dana pensiun sering dimainkan dan dananya dikorupsi. Nah tentu, Erick meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi. Bahkan, Erick menegaskan sudah bekerjasama dengan BPKP untuk menyusun daftar hitam siapa saja direksi yang korupsi. Sebelumnya, Erick Thohir getol menyoal soal 65% dana pensiun BUMN bermasalah. Ia juga akan menggandeng KPK untuk menyelesaikan hal ini.